Sultan Abdul Hamid II adalah orang yang menentang sistem demokrasi. Sebuah sistem pemerintahan yang dikenal pada saat itu dengan istilah Al-Masyarutiyah. Ia menolak sistem ini karena dianggap sebagai sistem yang bersumber dari pemikiran barat. Pejabat Usmani yang paling ketol dalam mengusulkan sistem ini adalah Midat Pasa. Midat Pasa adalah representasi pemikiran barat di kalangan pejabat Usmani kala itu. Sebagaimana diketahui, dalam sejarah Usmani, ia mempersiapkan konstitusi yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan Sultan. Hal ini sudah dibaca oleh Sultan Abdul Hamid sebelum berkuasa. Dia melihat sepak terjang Midat Pasa pada masa pamannya yang bernama Sultan Abdul Aziz. Kebanyakan masyarakat memahami bahwa demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, demokrasi memberi ruang yang penuh kepada rakyat, sehingga dengan adanya sistem demokrasi ini, maka penguasa tidak akan berlaku semaunya, dikarenakan akan tunduk pada kehendak rakyat. Sederhananya, para pemangku kebijakan akan dikontrol oleh rakyat dalam menjalankan roda pemerintahannya, sehingga, meminimalisir seorang penguasa berlaku diktator. Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa seorang Sultan Abdul Hamid justru menentang konstitusi yang dibawa Midat Pasa ini, sebuah sistem yang dianggap baik dan modern, oleh kebanyakan orang pada umumnya. Kenapa Sultan Abdul Hamid yang sangat cerdas itu justru bertolak belakang, dengan pemikiran Midat Pasa yang dianggap sebagai revolusioner bagi Usmani. Memang, istilah Al-Masrutiyah atau yang lebih familiar dengan demokrasi sekilas sangat baik. Namun, kalau kita kaji lebih dalam, maka akan tergambar dengan jelas tentang apa yang sejatinya terkandung dalam Al-Masrutiyah ini. Sultan Abdul Hamid adalah seorang yang cerdas, beliau mampu memahami apa yang terkandung dalam Al-Masrutiyah ini lebih jauh, ketimbang pejabat Usmani lainnya. Sultan Abdul Hamid memiliki alasan dan hujah-hujah yang sangat kuat dalam masalah ini. Di antaranya adalah, tindakan tidak pantas dari orang-orang yang selalu menggembar-gemborkan demokrasi, tatkala Sultan merespon pertama kalinya pemikiran ini. Oleh sebab itulah, dia sangat menentang orang-orang yang menyeru pada demokrasi yang dipimpin oleh Medad Pasha. Dia mengkritik keras menterinya itu dengan perkataannya. Dia tidak melihat kecuali faedah-faedah demokrasi yang ada di Eropa, namun, dia tidak mempelajari sebab-sebab demokrasi ini dan pengaruh lain yang muncul darinya. Sultan Abdul Hamid adalah seorang yang cerdas, beliau mampu memahami apa yang terkandung dalam almas rutiyah ini lebih jauh, ketimbang pejabat Usmani lainnya. Kenapa Sultan Abdul Hamid yang sangat cerdas itu justru bertolak belakang, dengan pemikiran Medad Pasha yang dianggap sebagai revolusioner bagi Usmani. Ia menolak sistem ini karena dianggap sebagai sistem yang bersumber dari pemikiran barat, dan menempatkan manusia sebagai pembuat hukum, yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam. Dalam Islam sendiri, hak pembuat hukum adalah Allah SWT, sehingga manusia tidak boleh menentukan status halal haram. Inilah salah satu alasan, kenapa Sultan Abdul Hamid menentang sistem ini diterapkan di kehilafahan Usmani. Pada awal masa pemerintahannya, Sultan harus berhadapan dengan kediktatoran para menteri, dan kekerasan politik pembaratan yang dipimpin oleh kelompok Usmani baru, yang terdiri dari kalangan terpelajar, yang sangat terpengaruh dengan pemikiran barat. Mereka adalah orang-orang Usmani yang berhasil dibentuk oleh gerakan Freemasonry untuk menjadi pasukan, dalam rangka merealisasikan target yang ingin dicapai, yaitu mengendalikan kebijakan kehilafahan Usmani sesuai dengan kehendaknya. Dengan latar belakang politik penguasa sebelumnya, sehingga pada masa awal kekuasanya, Sultan Abdul Hamid II akhirnya memberi ruang kepada mereka, yang kemudian memerintahkan, hendaknya konstitusi itu dilaksanakan, dan hendaknya dilakukan pemilihan umum, yang merupakan hal yang pertama kalinya terjadi dalam sejarah kehilafahan Usmani. Prof. Dr. Ali Muhammad Asalabi, dalam bukunya Bangkit dan Runtunya Hilafah Usmaniah menyebut, Sultan Abdul Hamid terpaksa mengumumkan konstitusi itu, karena adanya tekanan yang dilakukan oleh orang-orang Freemasonry di bawah pimpinan Nidat Pasya. Pemilihan umum ini menghasilkan perwakilan kaum muslimin sebanyak 71 kursi, Kristen 44 kursi, dan Yahudi 4 kursi. Kemudian, Parlemen Usmani melakukan pertemuan umum pada tanggal 29 Maret tahun 1877 Masehi atau 1294 Hijriah. Majelis tinggi atau senat, yang terdiri dari 26 anggota yang ditunjuk, 21 di antaranya terdiri dari kaum muslimin. Sedangkan majelis perwakilan terdiri dari 120 anggota, perwakilan yang datang dari Arab memainkan peran penting dalam perdebatan yang terjadi di Parlemen. Hanya saja, majelis perwakilan ini berumur pendek, sebelum majelis ini menyelesaikan pertemuan putaran kedua, Tepat pada tanggal 13 Februari 1878 Masehi atau 1296 Hijriah, majelis perwakilan meminta agar hendaknya menghadirkan tiga menteri di depan majelis, untuk mempertahankan diri dari tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada mereka. Padahal sudah ada bukti-bukti kuat, yang mengarah ke mereka sehingga harus segera diadili. Sebelumnya ada peristiwa, di mana Sultan Abdul Hamid II membentuk tim investigasi, untuk mengungkap kasus pembunuhan Sultan Abdul Aziz, yang melibatkan Midat Pasha, Sang Perdana Menteri. Setelah itu, para terdakwa diajukan ke pengadilan dan mendapatkan fonis pengadilan. Melihat gelagat seperti itu, maka tidak ada pilihan bagi Sultan, kecuali membubarkan majelis tersebut, dan memerintahkan para utusan perwakilan itu, untuk kembali ke negerinya masing-masing. Maka tatkala adanya kesempatan terbuka, dia melakukan pembubaran terhadap majelis itu. Menurut Asalabi, Sultan Abdul Hamid II adalah orang yang menentang sistem demokrasi, dan hukum dengan menggunakan undang-undang buatan manusia, yang dikenal dalam istilah pemerintahan Usmani dengan Al-Mashrutiyah. Sultan kemudian berusaha untuk mengasingkan, dan meminggirkan orang-orang yang berpengaruh di antara mereka. Dengan demikian, majelis pada periodenya yang pertama hanya berusia 10 bulan 20 hari. Majelis ini tidak pernah mengadakan pertemuan lagi selama 30 tahun, sedangkan ruang pertemuan tidak pernah lagi dibuka walaupun satu kali. Akhirnya, Midat Pasya difonis dengan hukuman pancung. Namun, Sultan Abdul Hamid II memberikan keringanan kepadanya, agar dia tidak dipancung, dan hanya dimasukkan ke dalam penjara. Setelah itu, dia diasingkan ke Hijaz dan ditempatkan di penjara militer. Namun, ada juga yang mengatakan, bahwa Midat Pasya dibuang ke Eropa, ada pula yang mengatakan ia dibuang ke Toif, selatan Mekah. Penentangan Sultan Abdul Hamid kepada sistem Al-Masrutia saat itu, banyak dicecar oleh pihak-pihak yang berlawanan politik dengan beliau. Khususnya para pejabat dan tokoh-tokoh yang memang merupakan hasil binaan Barat. Atas keputusan Sultan Abdul Hamid yang membubarkan konstitusi tersebut, semakin gencar isu-isu miring yang disematkan kepadanya. Sultan Abdul Hamid dianggap sebagai diktator, tidak mau menerima masukan dari pihak lain, atau tuduhan keji lainnya. Serangan semacam ini sangat masif disematkan kepadanya, yang digawangi oleh para mahasiswa binaan Barat, maupun kaum Yahudi yang disupport langsung oleh gerakan Freemasonry. Meskipun begitu, Sultan Abdul Hamid tetap berpegang teguh pada pendiriannya, yaitu menolak sistem demokrasi dalam pemerintahan Usmani. Di video selanjutnya akan kita bahas, peristiwa-peristiwa menarik yang menguatkan pemikiran Sultan Abdul Hamid, tentang penolakannya terhadap sistem Al-Masrutia ini. Tentang tekanan-tekanan dari pihak-pihak yang ingin melengsarkan tahta Sultan. Seperti saat mereka meminta pada Sultan untuk menandatangani beberapa keputusan, untuk mengangkat gubernur-gubernur dari kalangan Kristen di beberapa wilayah, sedangkan penduduknya mayoritas peragama Islam, serta campur tangan para agen Yahudi dalam setiap kebijakannya. Bahkan, apa yang dikhawatirkan tentang sistem ini benar-benar terbukti di akhir kekuasaannya, yang sebelumnya ditentang oleh kebanyakan pelajar Usmani. Namun, kemudian prediksi Sultan Abdul Hamid menjadi kenyataan. Pertanyaan sederhananya adalah, seorang Sultan yang cerdas itu sudah memprediksi, bahwa sistem yang dibawa oleh Midat Pasa ini, benar-benar memporak-porandakan Usmani dan kaum muslimin. Di video selanjutnya, kita akan mencoba memahami apa yang ada dalam pemikiran Sultan Abdul Hamid kala itu, di saat para pejabat Usmani dan kaum pelajar tidak mampu menjangkau pemikiran cerdas Sultan Abdul Hamid. Tergan Ruslar'la bütün gün müzakaretiniz istiyor. Tasman'ın sahibi geldi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.